Baik, selamat jam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita sambung lantai, sekarang kita coba melihat ini, keterkaitan abstrak dan judul ya, dalam satu makalah jadi kita lakukan opsi-opsi ya, kita pilih opsi-opsi yang sama, ini sekarang kita yang topside dulu ya, topside maaf, sepertinya kita keliru harus memilih opsi yang ini create a map based on text data nah, kembali pilih yang read data dari skopus ya jadi kita ingin melihat topside smart, kenapa kok enggak kuat coba take dulu seandainya ini yang saya pilih oke, ini jadi, saya kembali lagi ya, jadi di layar permukaan ini, pilih yang ini create a map based on text data ya, kita download data data di di kesempatan sebelumnya di dalamnya ada judul, ada abstrak nah, itulah yang akan dibaca oleh software force viewer ini pada video yang sekarang ini kita next kemudian pilihannya ternyata yang ini ya, yang ini read data from reference manager file tadi kita save dari skopus tadi dalam format RIS dan itu yang dibaca oke, ini sudah terbaca kita next nah, ini kita diberi opsi mau pilih yang mana apakah kolom judul dan abstrak saja atau judul saja atau abstrak saja saya biasanya dua-duanya next nah, biasanya ini memang sedikit lebih lama dibanding ekstraksi data yang sebelumnya karena memang yang dilihat itu adalah kata-perkata yang ada di dalam file yang ibu dan bapak download dari dari database kita tunggu saja ya, karena memang kita tidak bisa melakukan apa-apa sebenarnya oke ya saya biasanya oke, kita pakai opsi yang standar saja binary counting next minimum number of occurrences of a term nah, term ini adalah kata word jadi word-nya itu atau kata-katanya itu baru masuk ke sistem ketika dihitung jumlahnya minimum berapa nah, itu yang kita ditanya semakin ini kita besarkan minimum 10 berarti kalau kurang dari 10 tidak dimasukkan ke dalam gambar tidak masuk dalam perhitungannya kalau ini dinaikkan maka angka ini akan berkurang kalau ini diturunkan angka ini akan bertambah mungkin saya diturunkan jadi 5 jadi minimum kata-kata itu disebut 5 kali di dalam file yang kita download oke ada 1043 kata ini adalah kata-kata yang berhasil di extract ya oke, kita finish saja ya, ini nah, disini kita lihat tampilannya sudah berubah ya kalau yang sebelumnya itu nama-nama negara atau nama-nama afiliasi ya atau lembaga kalau ini sekarang nama-nama kata-kata kunci-kata kunci yang muncul di kolom judul abstrak dan abstrak ini disini kita bisa lihat ada berapa warna ini setidaknya ada hijau 1 yang biru 2 biru tua biru muda 3 ungu 4 ada yang warna oranye ini 5 merah 6 kuning 7 coklat 8 ya, setidaknya ada 8 coba kita lihat ada beberapa plaster disini 1 ok, cluster 1 banyak sekali cluster 2 9 9 cluster tapi cluster yang terakhir ini hanya 1 item 1 kata jadi disini kita bisa melihat pengelompokan kata kunci itu masuk ke dalam bidang riset apa nah, ini tidak bisa sendiri ibu dan bapak harus banyak nanya gitu jadi kalau yang saya familiar disini ya kalau saya lihat yang hijau ini adalah earth science ini earth science earth science itu kalau di tempat kami di ITB itu memungkinkan terkait yang pertama dengan FITB ya Fakultas Inmul dan Teknologi Kehubungan yang kedua terkait dengan FTTM yang ketiga bisa saja terkait dengan FNIPA juga ya jadi FNIPA itu ada dimana-mana biasanya di 3 fakultas itu yang biasanya meneliti tentang ini earth science ya ilmu kebumian kalau saya lihat kata kuncinya sih seperti itu kemudian contoh ini nah kalau yang warna biru ini sepertinya orang-orang arsitek disini ada implementation simulation communication mungkin ini terkait planologi arsitektur begitu ya kemudian disini nah ini plasma ini mungkin tanik kimia begitu ya dan kimia kimia dan tanik kimia dan kimia ini juga sama yang merah yang merah sama rasanya kimia dan yang ini mungkin ada hubungan juga dengan biologi biokimia jadi rasanya yang yang kuning merah oran itu dari ilmu kimia rasanya kemudian kemudian kalau yang yang umu ini sepertinya ilmu informatika elektro ya disini ada antena saya lihat disini elektrik substrate seperti ini seperti itu kemudian kalau kita geser sedikit ke sini oke ini antioksidan difenil mungkin kimia juga biokimia kimia tanik kimia jadi memang mendominasi seperti ini ya jadi itu yang kita bisa lihat ya nah sekarang kita coba lagi ini seperti biasa kita screenshot ini masih topside kalau gak salah ini words words oke topside topside oke save nah sekarang kita buka file yang tidak yang bukan topside jadi hanya berdasarkan tanggal pandan bitan jadi ini saya ubah topside menjadi newest newest kita buka foldernya oke copy next bersama title and abstract cukup lama jadi kalau kita ingat ingat lagi gambar yang ini menunjukkan ilmu kebumian ilmu sosial ada arsitektur ada planologi kemudian yang warna merah itu oranye merah kuning coklat itu mungkin kimia dan biokimia kemudian ada yang warna biru ini warna biru yang ini mungkin fisika mungkin kalau karena itu tadi saya sampaikan kalau untuk yang analisis ini tidak bisa sendiri bu bapak harus banyak nanya ini binary masih tetap minimum occurrences ini kita kasih 5 sama dengan yang tadi ini ada 1085 kata selamat kita lihat lagi yang ini nah dengan analisis ini ibu dan bapak bisa melihat sejauh mana kesesuaian antara riset yang direncanakan dengan riset yang dilaksanakan berdasarkan ini apa namanya kata kunci yang tertangkap disini visualisasinya namun demikian ibu dan bapak juga harus harus mencatat bahwa karena ini indikatornya dari makalah yang sudah terbit maka kita akan punya jeda waktu sebenarnya karena rata-rata makalah itu bisa 6 bulan sampai 1 tahun terbitnya jadi ketika ini saya download tahun 2020 maka ada kemungkinan makalah yang terbit di 2020 ini adalah riset yang dilakukan 2019 ada kemungkinan bahkan mungkin 2018 nah yang seperti itu memang tidak bisa dideteksi dengan dengan mudah analisisnya harus lebih mendalam oke finish nah ini jadi gambar sudah pasti berbeda nah kalau kita lihat disini nah warna hijau ini masih sama ini rasanya merefleksikan ilmu kebumian ada bencana tsunami disini capasi kemudian di warna birunya berbeda temanya yang ini sintesis fabrikasi formasi resonansi ini mungkin fisika dan ini konsentrasi ini mungkin kimia ilmu metanikimia kemudian disini ada liquid phase ini juga mungkin atau mesin begitu dan ini kalau kita coba zoom kita bisa lihat disini kata kunci kata kunci yang berkaitan nah disini kita bisa lihat apa namanya list dari kata kunci kata kunci jadi mungkin ada bagusan juga ibu dan bapak melakukan eksperimen berapa jumlah kata yang minimum muncul tadi ada kalau 10 kali muncul baru masuk saya turunkan jadi 5 kali muncul agar bisa masuk disini mungkin bisa ditambah ketika minimum 20 kali disebut baru masuk bergambarin maka titiknya tidak akan sebanyak ini oke jadi kurang lebih seperti itu yang saya coba ini kan nah tapi intinya sebentar saya ini ini nyewasnya ini berarti words top node oke nah kesimpulan dari yang saya coba sampaikan karena adalah bahwa karena tadi top 20 top 2000 top 2000 paper itu bisa kita atur sortasinya kenapa 2000 nah kalau kita ingin download semua ketika makalah yang kita akan download itu lebih dari 2000 maka akan berwaktu oleh karena itu saya bikin maksimum 2000 tapi sortasinya urutannya saya rupa antara top side dihitung dari jumlah citasi paling tinggi dengan yang paling baru news tentunya disitu kita bisa lihat perbedaannya ya kan nah analisis tentang kebijakan kampus mungkin bahkan mungkin juga kebijakan negara itu mestinya bisa di dua sisi tadi untuk yang mainstream yang terkait dengan citasi tinggi dengan yang non-mainstream yang terkait dengan ini yang tidak terkait langsung dengan citasi mungkin demikian yang saya bisa sampaikan dalam kasus ITG ini sepertinya sepertinya kok antara yang top side dengan top newest itu kurang lebih sama yang terdeteksi jadi kurang lebih sama jadi artinya memang sepertinya sih sudah seperti sudah merata jadi minat ibu dan bapak ini untuk publikasi itu memang sepertinya tidak tapi ini mungkin terlalu cepat juga kesimpulan saya karena ketika newest maka memang peluang untuk disitasinya memang rendah tapi tidak menutup kemungkinan memang dua bidang ini antara yang top side dengan top newest memang sama ketika orang-orang yang memang rajin menulis dan menargetkan terbit di jurnal-jurnal tertentu itu orang-orang yang sama makanya sebenarnya bidangnya sama cuman yang satu sudah punya cukup waktu untuk menjadi disitif orang yang satu lagi belum punya cukup waktu karena baru terbit gitu jadi menurut saya pengujian tadi ya antara perbedaan antara top side dengan yang tidak top side yang dugaan saya akan terlihat beda itu mestinya dilakukan tidak pada database yang sama jadi satu pakai scopus misalnya yang satu lagi pakai lens atau dimension seperti itu mungkin akan terlihat beda yang mana akan saya coba lakukan besok terima kasih ibu dan bapak sudah nonton ini mudah-mudahan bisa membantu dan ibu dan bapak saya harapkan bisa melakukan sendiri analisis ini dan kemudian menyebarkan juga seperti yang saya lakukan terima kasih selamat siang selamat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih